Hai geng, kalian tau gak sih? Udah malem kakak? Iya udah malem, sekarang jam setengah 12 Memasak di dapur horor Aku lagi bikin mie kuah Habis hujan geng, tadi sore itu hujan Sekitar jam Jam 3, gak usah Sekitar jam 3 Terus ini soto Gaga soto sama indomie kari ayam Ini mie aku bulan, satu bulan yang lalu Apa nomor ya? Tidak Mari kita membuatnya Kok bikinnya dua porsi kak? Ini aku makan sama hantu Canda ya geng Ini aku lagi mau makan sama mama geng Jadi Bikinnya dua porsi Dua porsi Seperti biasa aku tuh Pecinta indomie ya temen-temen Jadi Aku aling seneng banget sama Produknya indomie Pernah sih coba Mie yang mirip-mirip indomie tuh rasanya Apa itu? Walk noodle Tapi Dia rasanya mirip-mirip indomie gitu Tapi lebih soft Gak terlalu Manus banget Gak terlalu asin Tapi dia lebih ke Rasanya tuh enak gitu Walk noodle Tapi aku gak beli bulan kemarin itu Jadi aku belinya cuma indomie goreng Indomie goreng sama yang kuah-kuah gitu Terus mama beli mie gaga Mie gaga itu mie jaman dulu itu loh geng Kayak Aduh mie nya udah dicembrungan Itu mie gaga ya temen-temen Ini punya aku yang kare Ini yang soto Aku gak tau kalau mie gaga itu ada yang rasa soto Kalian yang makan mie gaga Kok makannya malam kak? Tadi tuh rencananya aku Manasin kuah Aku tadi kan masak Sayur asem Nanti kalian lihat Videoku Makan sayur asem Mie gaga soto Ada aroma daun jeruk dia Kecut ya Berarti dikasih ekstra Jeruk nipis nih Pabriknya Agak emar tirasanya Kalau enak ya Nanti kita beli Aku gak makan Aku lemah nasi Ini rempey kacang Coba kalian cek Video aku Yang resep rempey kacang Terenak di dunia Terenak apa termahal ya? Kok aku lupa videoku sendiri Kalian cek ya Nah ini udah jadi geng Udah jadi Nih mongkah-mongkah Mongkah-mongkah itu apa kak? Apa sih itu? Kok gak kelihatan ya? Apa namanya? Asap maksudnya asap Ini masih panas Tapi di kameranya gak kelihatan ya Geng Mungkin kalau Agak sedikit gak terang Kelihatan nih asapnya Keburuminya ini ya Soalnya ini panas Aku kasih Nasi Malam-malam makan mie instan Kayak Diat gagal Oke temen-temen ya Aku mau kasih nasi dulu ya Bentar ya Aku taburin bawang goreng Kan gak usah Saksuin ya temen-temen Keburuminya nyonyut Gini aja lah Yang penting malam ini Kita makan Menu tanggal tua Ya sekarang ke tanggal tua Jadi menunya ya Dibawah 5 ribu Ini enak banget Ini yang rasa Curry Rasa curry ya geng Ini rasa curry Mari kita coba Enak banget Lupa Kalian jangan liat videoku Malam-malam nanti Kepengen Sebenernya mie instan tuh Makanan gawat darurat Misalnya di rumah Gak ada makanan sama sekali Atau gak sempet masak Ya Bikinnya cepet-cepet gitu loh geng Kalau sehari-hari ya Makanan Proper kayak Nasi dan sayur-sayuran Atau bubur lah Biasanya kalau orang-orang Makan bubur biasanya Tapi aku kurang suka bubur Kecuali bubur oatmeal Kecuali bubur oatmeal ya Kalau bubur ayam aku kurang suka geng Belum terbiasa Karena memang Kalau diganti oatmeal aku suka Oatmeal kayak gitu kan sehat Mak Sarapan itu aku Lebih banyak ke minum air putih Jarang sekali sarapan Jarang-jarang Lagi makan temen-temen itu Ini aku lagi makan Mie suwa Mie suwa Itu mie suwa Itu mie suwa yang Mie gagah suwa itu loh geng Ternyata rasanya lumayan namanya Enak Tapi enak indomie Masih enak nih indomie Iya enak nih indomie Poyoknya ini kok kayak enak 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 Nah itu geng Sangat-sangat Enak Abaik gitu Oke makan Ini enak banget Netes-netes temen-temen Dulu tuh aku Pas masih belum tinggal disini Itu kan tinggal di tempat Lain Hucan-hucan lah ya Makan indomie kalau gak salah Di belakang rumah Halaman rumah gitu Tapi belakang rumahnya Ngerol Kalau mie kuah itu Aku suka enak banget Sari mie Rasa ayam bawang Itu enak banget Sari mie sama Indomie yang Ayam bawang juga Terus soto ayam Soto ayam yang biasa ya Bukan soto ayam yang spesial kan Indomie kan punya banyak Varian rasa Soto ayam aja Ada berapa itu soto ayam Soto ayam yang jadi nanti dikasih judul ini aja ini instan tengah malam horror kayak kemarin aku masak tumis kacang panjang juga gen itu kan setengah 12 aku masaknya pagi-pagi aku buat sarapan aku tuh suka tumis-tumisan kayak tumis tahu tempe kayak gitu buat sarapan enak gen tahu tempe bukan tumis eseng-eseng lah aseng-eseng tahu tempe tapi biasanya-biasanya tumis ya tumis tahu tempe meresepnya nanti kapan-kapan aku akan masuk malam-malam, tapi masaknya gak di luar ya aku takut soalnya, kok tengah malam loh ya tengah malam aku masaknya di dalam aja gen kenapa kok di dalam kak soalnya nanti kalau ada hantu masaknya di dalam aja kalau tengah malam loh ya kalau masih sore jam-jam di bawah jam 7 masih bisa masak di belakang ya masih masih ada aktivitas manusia lah tapi kalau malam kan gak ada aktivitas manusia serem lah masaknya di belakang yang penting ada lampu itu aku berani gitu gen lampunya terang untuk berani kemarin tuh pas aku buang sampah di belakang tuh aku gak berani gen berinding jam berapa kak? setengah 10 masih setengah 10 malam sih cuma buang sampah tuh loh di belakang kan ada kebun aku gak berani gen berinding-berinding gimana? gitu loh gak ada apa-apa sih cuma rasaan berinding gitu loh ya jadi kayak aku takut sendiri gitu aku di videoku pas aku ngedit video ya mungkin ada cerita ada beberapa suara asing yang itu bukan berasal dari aku gak tau suara dari mana gitu kayak suara manusia tapi deket banget nanti kapan-kapan ya aku kasih kotongannya cuma aku gak mau berpikir negatif entah itu hantu atau gimana tapi aku percaya hal-hal seperti itu kan pasti ada cuma kok siang hari gitu aneh gitu kok aneh siang hari gitu kenapa? ada cuplikannya nanti kalian lihat ya kapan kak uploadnya? gak ngerti kapan soalnya vlog horror itu kan kayaknya nanti khusus khusus aku taruh di rencanakan aku mau bikin video makeup makeup-makeup sambil cerita horror atau cerita-cerita yang lain gitu nanti disitu aku silip-silipin potongan video yang aku nge-shoot bikin content disitu ada suara-suara aneh wanita perempuan yang dewasa gak ngerti yang nanti kalian lihat sendiri awalnya gak merinding sama sekali gak merinding soalnya itu kan siang hari ya geng siang hari kan gak merinding merindingnya itu pas waktu ngedit video oke ini udah selesai cerita horrornya kita terusin lain waktu ya sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa subscribe bye-bye selamat menikmati